Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Kami Bukit Moriara Rike berjumpa lagi dengan saudara di hari ini, di hari ke-92. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam kitab pertama Tawarik Pasal 17 sampai Pasal 20. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari ini ketika Tuhan memperkenankan kami, menikmati hari yang penuh berkat di hari yang ke-92 ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap membaca bagian Alkitab dalam kitab pertama Tawarik Pasal 17 sampai Pasal 20. Tuhan memampukan kami agar kami benar-benar memahami dan mengerti semua yang Engkau ajarkan dan Engkau firmankan dalam kehidupan kami, terutama pada bagian Alkitab di hari ini. Ini kami Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam pertama Tawarik Pasal 17 sampai Pasal 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nami Datan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai Engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah Engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembarah dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembarah bersama-sama seluruh orang Israel, Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil Engkau dari Padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai Engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga, aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia lah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluarga ku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu Ia Allah sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ia Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kehadapanmu Oleh sebab itu ya Tuhan engkau lah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser Raja Soba dekat Hamad ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat Daud merebut daripadanya seribu kereta 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadeser Raja Soba tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser lalu membawanya ke Yerusalem dan dari Tiphat dan dari Kun yaitu kota-kotanya Hadadeser Daud mengangkut amat banyak tembaga daripadanya Salomo membuat laut tembaga tiang-tiang dan perlemekapan tembaga ketika didengar tau Raja Hamad bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser Raja Soba maka ia mengutus haduram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah sebab Hadadeser sering memerangi tau dan haduram membawa pelbagai barang-barang emas perak dan tembaga juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa yakni dari orang Edom dari orang Moab dari Bani Amon dari orang Filistin dan dari orang Amalek Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin lalu ia menetapkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya Yoab anak Seruya menjadi Panglima Yosafat bin Ahilut menjadi Bendahara Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abyatar menjadi Imam Sousa menjadi Panitra Benaya bin Yoyada menjadi Panglima orang Kreti dan orang Pleti dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada Raja sesudah itu matilah Nahas Raja Bani Amon lalu anaknya menjadi Raja menggantikan dia lalu berkatalah Daud aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita bukankah dengan maksud untuk menyelidik untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka kemudian dilepasnya mereka ketika mereka berjalan pulang diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan Raja berkata tinggallah diriku sampai jangkutmu itu tumbuh kemudian datanglah kemari setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim seribu talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia dari Aram Maakah dan dari Aram Soba mereka menyewa 32.000 kereta serta Raja Negeri Maakah dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang ketika Daud mendengar hal itu disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan lalu Bani Amon maju diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota sedang Raja-Raja yang ikut datang ada tersendiri di Padang ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu lalu berkatalah Yoab jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku maka haruslah engkau menolong aku tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu maka aku akan menolong engkau kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul berkalah oleh orang Israel maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang diseberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak Panglima Tentara Hadadeser setelah hal itu diberitahukan kepada Daud maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya barisannya melawan mereka ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang maka mereka bertempur melawan dia tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki juga Sofak Panglima Tentara itu dibunuhnya ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang maka Yoab membawa keluar bala tentaranya lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Jerusalem Yoab memukul kalah Rabah dan merentuhkannya sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka beratnya ternyata setalenta emas bertah-tahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji penggerek besi dan kapak demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Jerusalem sesudah itu timbulah pertempuran melawan orang Filistin digeser pada waktu itu Sipkai orang Husa memukul kalah Sipai seorang dari keturunan raksasa dan mereka ditundukkan maka terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi saudara Goliat orang Gat itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun lalu terjadi lagi pertempuran di Gat dan disana ada seorang yang tinggi perawakannya yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam dua puluh empat seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa ia mengolak-olak orang Israel maka Yunatan anak Simia kakak Daud menewaskannya orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya demikian bacaan Alkitab di hari ke-92 ini dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari mari berdoa terima kasih terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami boleh lagi diberikan kekuatan kemampuan olehmu untuk bersama-sama membaca mendegarkan bagian Alkitab di hari ke-92 ini Tuhan Tuhan kami memohon engkau yang akan menyempurnakan firman yang kami baca saat ini di dalam hati kami di dalam kehidupan kami di dalam aktivitas kami agar apa yang kami baca lewat bagian Alkitab pada hari ini akan memberi kami penerangan memberi kami kekuatan memberikan kami arahan untuk kami melangkahkan hidup kami di jalan yang engkau tunjukkan kepada kami Bapak kami berdoa kiranya Tuhan terus meneguhkan kami terus menguatkan kami terus memampukan kami agar kami semakin rajin semakin gemar membaca Alkitab di setiap hari karena firman Tuhan ini adalah pelita di dalam jalan hidup kami memberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike diberi kekuatan dan kemampuan kesehatan kepada mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita dan dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus ini doa kami ini syukur kami ini permohonan kami di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin sederaku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus demikianlah bacaan Alkitab di hari ke-92 ini dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari yang ditayangkan lewat Youtube Gemim Bukit Moria Rike mari terus gemar membaca Alkitab agar dalam jalan kehidupan kita kita diterangi agar dapat melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus memberkati damai di hati Shalom selamat menikmati